Lati Timnas Indonesia, Sintai Yong mengungkapkan calon lawan skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret tahun 2023. Ada dua calon yakni Bolivia dan Tajikistan. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Sintai Yong di lapangan C Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023. Lati asal Korea Selatan itu mengatakan terkait untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia masih dalam penjajakan. Menurutnya PSSI dalam tahap penjajakan dengan Bolivia dan Tajikistan. Memang belum pasti 100 persen, ujar Sintai Yong kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan C Senayan, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Tapi sepertinya lawan Bolivia atau Tajikistan tapi belum pasti karena masih dalam koordinasi, ucapnya. Pelati berusia 52 tahun itu tak bisa memastikan langsung. Sebab sampai saat ini masih penjajakan. Namun, kemungkinan terbesar memang bakal menghadapi Bolivia atau Tajikistan. Mungkin kedua tim itu ya, kata pelati asal negeri Gingseng tersebut. Tetapi itu belum pasti karena masih dalam tahap koordinasi, tuturnya. Dalam laga FIFA Matchday ini lagi-lagi PSSI menargetkan lawan yang berada dia. Kali ini, dua calon lawan skuad Garuda ini dipastikan tidak kaleng-kaleng. Dari ranking FIFA saat ini Bolivia berada di peringkat 82. Sementara untuk Tajikistan saat ini ada di posisi ranking 108 FIFA. Seperti diketahui, apabila skuad Garuda bisa meraih kemenangan dari negara yang peringkatnya ada di atas maka ranking Indonesia bakal meningkat. Supporter Arema FC dilarang datang ke stadion saat melawan Persija Jakarta. Sebagai informasi, duel antara Persija Jakarta versus Arema FC bakal terlaksana pada minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Dalam kesempatan ini, supporter Arema FC dilarang datang langsung ke stadion. Dilansir bolasport.com dari laman resmi Persija Jakarta, larangan tersebut diutarakan oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota. Pemain Anyar Persija, Gwitan Sulaiman mengatakan bahwa sesi latihan berjalan dengan lancar. Ia menyebut tidak menemui kendala berarti. Gwitan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan tim. Pemain Anyar Persija, Gwitan Sulaiman mengatakan bahwa sesi latihan berjalan dengan lancar. Ia menyebut tidak menemui kendala berarti. Gwitan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan tim. Meski sudah intensif ikut berlatih, mantan pemain AS Trencin itu belum terlalu memikirkan debutnya. Ia hanya ingin secepatnya beradaptasi dengan tim dan gaya permainan Thomas Doll. Akan tetapi, Gwitan menyatakan siap apabila diberikan kesemepatan terjun di lapangan pada laga melawan Arema FC nanti. Kita lihat nanti instruksi pelatih bagaimana. Apakah saya main atau tidak di akhir pekan nanti, katanya. C.O. Dewa United, Ardian Satya Negara mengungkapkan ceritanya bisa merekrut Egy Maulana Fikri. Setelah 4 tahun merantau di Eropa, Egy Maulana Fikri memutuskan untuk kembali ke Indonesia, tepatnya tampil di Liga 1. Penyerang timnas Indonesia tersebut resmi bergabung dengan Dewa United di bursa transfer Januari 2023. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku bergabung Dewa United demi mencari menit bermain. Yang paling utama adalah menit bermain, kata Egy dikutip dari laman resmi klub. Setelah 5 tahun di Eropa, saya akui menit bermain saya sangat sedikit. Saya merasa mengalami penurunan dan yang dibutuhkan adalah menit bermain, imbuhnya. Ardian Satya Negara mengaku sudah melakukan proses pendekatan dengan Egy Maulana Fikri sejak 6-8 bulan terakhir. Artinya, pendekatan tersebut sudah dilakukan sejak Egy bermain di klub terakhirnya di Eropa, yaitu F.C. Fiond Zlaté Moreyvis. C.O. Dewa United tersebut berhasil menjanjikan bahwa klubnya punya fasilitas yang tidak kalah dengan yang ada di Eropa dan siap memberinya menit bermain. Saya deketin Egy udah hampir 6 hingga 8 bulan, yang lalu, waktu dia masih bermain di Eropa pun, saya sudah deketin ujar C.O. Dewa United, Ardian Satya Negara di hadapan Awak Media, termasuk bolasport.com pada Jumat tanggal 9 Februari tahun 2023. Saya sudah ngobrol dengan Dusan, Bogdanovic, agen Egy Maulana Fikri, dengan segala macam. Sudah saya tanyakan dampak positif dan negatifnya seperti apa, tapi saya pernah bilang bahwa Egy datang ke Dewa United. Dewa punya pelatih yang tidak kalah dengan klub kamu sebelumnya, kita lagi bangun infrastruktur yang tidak kalah dengan Eropa. Sayap kanan Dewa United, Egy Maulana Fikri, sedang menendang bola saat bertanding dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2023 di Stadion Indomilek, Tangerang, Banten, Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2023, siang. Muhammad Alif Aziz Mardiansyah garis miring bolasport.com Dewa United harus bersaing dengan klub-klub dari Eropa, Jepang, bahkan hingga klub-klub Thailand siap berburu tanda tangan Egy Maulana Fikri. Ada banyak pesaing dari klub Thailand, dari Eropa, Jepang, banyak yang mau Egy juga ujar Ardian Satya Negara. Menurutnya, perekrutan Egy Maulana Fikri berdampak positif terhadap semangat juang para pemain Dewa United. Kini, permainan Dewa United semakin membaik dengan kehadiran bintang timnas Indonesia tersebut, apalagi mereka juga dilatih oleh pelatih kelas dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali mengaku ingin mengundang Argentina dan Portugal untuk menjadi lawan uji coba timnas U20 Indonesia jelang Piala Dunia U22 2023. Seperti diketahui, timnas U20 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U22 2023 sebagai tim tuan rumah. Dengan tampil di Piala Dunia U22 2023 ini, timnas U20 Indonesia pun diharapkan mampu unjuk gigi. Oleh karena itu, skuad Garuda Nusantara pun dipersiapkan dengan maksimal. Oleh karena itu, ia ingin bisa mengundang dua negara besar yang dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia U22 2023. Zainuddin Amali mengaku ingin mengundang Argentina U20 dan Portugal U20 untuk menjalani turnamen mini di Indonesia. Seperti diketahui, Argentina gagal lolos ke Piala Dunia U22 2023 setelah gagal lolos kualifikasi di Piala Amerika Selatan U22 2023. Portugal tak lolos ke Piala Dunia U22 2023 setelah gagal di Piala Eropa U19 2022. Dengan begitu, Amali ingin bisa membawa kedua negara tersebut untuk menjadi lawan uji coba timnas U20 Indonesia. Kalau ditanya, saya mau mengundang timnas U20 Argentina, kan kebetulan mereka tidak lolos, kita ajak suruh main saja. Ujar Zainuddin Amali kepada awak media termasuk bolasport.com, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Semalam saya komunikasi dengan Dubes Portugal, saya bilang komunikasikan dengan federasi agar mereka diundang juga meski tak lolos, kata Amali. Kemudian ada beberapa juga yang akan kami undang, ucapnya. Lebih lanjut, Amali mengatakan ingin mengundang mereka ke mini turnamen. Terima kasih telah menonton!